Sebuah kapal nelayan di Pantai Bugel, Kabupaten Klonprogo, Yogyakarta rusak setelah dihempas ombak. Dua nelayan terguling gelombang tinggi dan sempat terombang ambing di tengah laut sebelum akhirnya diselamatkan tim SAR. Proses evakuasi dua nelayan yang sempat terombang ambing di lautan setelah kapal yang mereka tumpangi terhempas ombak ini berjalan dramatis. Kejadian bermula ketika kapal pencari ikan di Pantai Bugel hendak melaut untuk menangkap lobster dan bawal putih. Kapal nelayan sempat berhenti menunggu momentum ombak yang tepat, tapi posisinya terlalu ke depan dan mesin perahu tiba-tiba mati. Di saat bersamaan, ombak datang menggulung hingga perahu terbalik. Melihat kejadian tersebut, tim SAR langsung mengevakuasi kedua korban. Kedua korban bernama Doni Sunarta dan Fajar Wahyu Arianto. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun kedua korban mengalami trauma. Pada pukul 6.25, anggota kita saat limpas rescue istimewa 25 yang ada di Pantai Bugel, pendapat laporan adanya perahu yang mengalami trouble, kelakkaan di laut. Untuk kronologinya, perahu nelayan masuk ke laut, ombak sedang tinggi, jadi menerobos, ombak cukup besar. Perahu mengalami rusak, katir patah dan mesin mati, sehingga perahu kemasukan air penuh, sehingga agak tenggelam. Kemudian, anggota langsung ke tempat kejadian perkara, langsung melakukan evakuasi dengan membawa perahu cukung yang ada di darat. Para nelayan pun diimbau agar lebih berhati-hati saat melaut. Dari Kulonprogo, Yogyakarta, Ariwi Bowo, TV One mengabarkan.